Bukit Tinggi, Sumatera Barat Ia sedang melakukan perjalanan keliling Sumatera Kemudian tibalah sepucuk surat dari Insinyur Soekarno yang dibawa oleh Pat Naik yang terbang dari Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia Pat Naik bukanlah pilot sembarangan Ia merupakan orang dekat Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru Pat Naik pernah membawa obat-obatan dari India ke Indonesia sebagai bantuan dan balasan atas tawaran beras dari Soekarno ke India Kemudian saat itu Belanda sudah semakin dekat dan siap kembali menyerang Indonesia Untuk itu Soekarno segera mengambil langkah dan meminta bantuan ke New Delhi untuk kedua kalinya Soekarno kemudian mengutus Muhammad Hatta untuk meminta bantuan senjata ke India Muhammad Hatta yang ternyata adalah sahabat lama Nehru merasa sangat senang karena akan segera bertemu Namun perjalanan menuju ke India menjadi perjalanan yang sangat rawan terendus oleh Belanda Hingga menjadikannya perjalanan yang berbahaya Sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan merahasiakan perjalanan tersebut Pat Naik sebagai seorang pilot turut membantu dan menyiapkan strategi penyamaran Ia membawakan seragam kopilot yang dibuat di Yogyakarta Ukurannya pun disesuaikan dengan ukuran baju dan celana Muhammad Hatta Tak hanya tampilan fisik saja yang disiapkan oleh Pat Naik Ia juga sudah menyiapkan paspor untuk Muhammad Hatta dengan nama Abdullah Sementara yang menjadi kopilot sebenarnya adalah Adi Sucipto Setelah itu Muhammad Hatta dan rombongan terbang dari lapangan terbang Gadot di Bukit Tinggi menuju ke India Perjalanan ditempuh selama beberapa hari dan transip di beberapa negara Yakni Kuala Lumpur, Malaysia, Ranggun, dan Kalkuta Muhammad Hatta sampai di New Delhi pada malam hari dan tak langsung bertemu dengan Nehru Saat itu Nehru juga tak diberitahu soal kedatangan Hatta Lantaran Pat Naik berniat memberi kejutan Esok harinya Pat Naik mengantar Hatta ke rumah Nehru Saat itu Pat Naik menyampaikan kepada Nehru Ada seseorang dari Indonesia yang bernama Abdullah yang sudah menunggunya Nehru sangat penasaran Lantaran tak pernah mendengar nama itu Namun begitu menemuinya Nehru sangat terkejut Lantaran sosok yang dimaksud adalah Muhammad Hatta Hingga membuat Nehru spontan menghardik Pat Naik Saat itu Nehru menjadwalkan pertemuan kembali dengan Hatta pada esok harinya Karena hari itu Nehru memiliki jadwal untuk melakukan sidang kabinet Esok harinya Muhammad Hatta menanyakan kemungkinan India untuk membantu Indonesia dalam hal persenjataan Ia kemudian menjelaskan saat ini Belanda tengah bersiap untuk menyerbu kembali Indonesia Namun sayangnya Nehru tak bisa membantu kebutuhan Indonesia Lantaran senjata-senjata miliknya masih berada di bawah penguasaan Inggris Seperti diketahui India merupakan negara bekas penjajahan Inggris Meski begitu Nehru berjanji akan membantu Indonesia Dengan cara melayangkan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Setelah pertemuan itu Muhammad Hatta dibawa bertemu dengan tokoh spiritual Sekaligus politisi India Mahatma Gandhi di rumahnya yang berada di pinggiran kota New Delhi Gandhi mengatakan tak percaya Indonesia bisa dijajah lagi oleh Belanda Lantaran seluruh dunia menentang adanya kolonialisme Pendudukan Belanda di Indonesia hanya sementara Dan seluruh daerah Indonesia akan merdeka sesuai dengan perjanjian linggar jati Sebelumnya Indonesia dan Belanda telah membahas soal status kemerdekaan Indonesia Yang dikenal dengan perundingan linggar jati Perundingan itu dilakukan pada 11 hingga 15 November 1946 Dalam perundingannya Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua Dan didampingi oleh Akagani, Susanto Tertoprojo, dan Muhammad Rump Sementara Belanda diwakili oleh Wim Skermerhorn sebagai ketua Dan didampingi oleh Max von Paul dan H.J. Van Mook serta Fede Bayer Kemudian dari pihak Inggris selaku mediator diwakili oleh Lord Killer Perjanjian linggar jati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 tersebut Menghasilkan beberapa poin dan pasal Yakni Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia Yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura Kemudian Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia Selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949 Poin ketiga berisi Belanda dan Indonesia sepakat Membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS Dan pada poin terakhir, RIS harus bergabung Dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda Namun akhirnya pihak Belanda justru mengkhianati Isi perjanjian linggar jati tersebut Optimisme Gandhi menular ke Muhammad Hatta Ia yakin PBB akan mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat Ia juga optimis PBB akan memaksa Belanda untuk mundur dari tanah Indonesia Setelah bertemu dengan Gandhi Bung Hatta Kembali ke Indonesia bersama Pak Naik dan mendarat di Bekanbaru Riau Lalu melanjutkan perjalanan keliling Pulau Sumatera Pada saat yang sama, radio mengabarkan Belanda melancarkan agresi militer Tercatat dalam sejarah, agresi militer satu itu mulai dilancarkan pada 21 Juli 1947 Bung Hatta tertahan di Sumatera karena banyak daerah yang dipelokade oleh Belanda Hingga kemudian ia dapat kembali ke Yogyakarta menemui Soekarno setelah enam bulan berpisah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.